Bang Andi berjudi dengan Tuhan itu seperti apa bang berjudi dengan Tuhan sama-sama kita kayak berjudi-berjudi tentang uangnya Kalau berjudi makanya belajar dari penjudi Gimana tuh bang cara belajar jadi penjudi Penjudi tuh gak tau dia bakal menang kah kalah kah dia gak tau endingnya kayak mana tapi dia ada harapan untuk menang Udah kalah pun masih berharap untuk menang Nah itu kalau berjudi dunia Tapi kalau berjudi dengan Allah Nah ini mirip-mirip sih Cuman ke jalan yang baik Contoh ya saya dulu pernah mau ngambil rumah Jadi kalau gak salah tahun berapa 2010 kalau gak salah 2010 itu Apa Saya ngambil rumah Baru bayar UTJ aja uang tanda jadi 2 juta kan Nah saya serahkan ke developer Itu belum akat kredit itu baru Uang tanda jadi aja Belum DP lagi ya kan Habis itu saya tunggu-tunggu Berapa minggu Gak ada juga pekerjaan Nganggur saya Habis itu goyang hati saya kan Aku mau ambil rumah Kerjaan gak jelas Iya kan Nanti macam mana mau cicil rumah Akhirnya saya tarik balik lah Uang tanda jadi itu kan Saya tarik balik Saya bilang saya tak jadilah Ambil rumah Dipotong itu Dipotong sama developer berapa persen Akhirnya yaudahlah rugi-rugi lah Nah begitu saya ambil uang itu Saya gak langsung pulang Saya ke Panti Asuhan Ini kisah nyata ini Ke Panti Asuhan saya Kondisi lagi nganggur Duit tak ada Pekerjaan tak ada Uang saya cuman itulah Dipotong berapa lah Tinggal satu setengah Kalau gak salah Yang bisa dicairkan Akhirnya saya ambil itu Tiga ratus ribu Saya pergi ke Panti Asuhan Saya minta kepada Allah Ya Allah Aku tak ada kerja ya Allah Duitku tinggal ini ya Allah Gak ada lagi ya kan Nah tapi niatku sedekah lah ya Allah Sedekah saya Berapa langkah saya keluar Dari Panti Asuhan Uang itu sudah saya serahkan Ditelepon saya Ya Akhirnya ditelepon Yang nelpon siapa? Perusahaan lama saya Dibilang Andi kamu lagi Anu kan Lagi standby kan Ini kapal nak berangkat ini Kita butuh kru Saya kan kerja kapal Kamu standby ya Satu Apa Dua sampai tiga hari ini Kamu masuk Singapura Berangkat katanya Nah ambil kapal ke India Waduh Langsung saya dapat kerja ya kan Itu namanya berjudi dengan Allah Aku pun tak ada duit sebenarnya Tapi ku keluarkan ini Untuk kebaikan Baru berapa langkah Dari situ saya dapat telpon Dapat kerja Akhirnya apa? Balik lagi saya ke developer tadi Saya Saya setor lagi tuh Uang DPO Apa OTGnya Uang tanda jadinya ya kan Eh bukan ke India Ke Arab Kalau nggak salah ke Arab Saya berangkat Ya Gajinya double lah Belum lagi uang-uang lain ya kan Akhirnya saya pergi lagi ke developer Saya serahkan lagi balik tuh Uang tanda jadi tuh Ya Dapat kerja Dapat rumah Ya kan Nah Itulah rumah yang saya tempati sekarang ini Nah itu namanya Berjudi dengan Allah Ayolah Daripada kalian asik Gila-gila main judi aja Coba itu diarahkan yang baik Disedekahkan Ya Itu lebih pasti lagi Kalau kita berjudi sama Allah Pasti menang Gak tak Itu Saya udah buktikan Ini kok judi-judi online Berjuta-juta Duit kau habis Menang sedikit Habis itu kalahnya Lebih banyak lagi Ya kan Udah dosa Rugi lagi Kalau betul mau berjudi sama Allah Apapun masalah kalian Sedekahkan Keluarkan sedikit uang Ya Pasti menang Jackpot kita langsung Terima kasih telah menang